Kebocoran data akibat ransomware ke pusat data nasional menjadi bencana nasional siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Lebih dari sepekan, kebocoran data akibat serangan ransomware ke pusat data nasional belum juga pulih. Data yang bocor diyakini menjadi pintu menuju bencana nasional bidang siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak yang berkepentingan termasuk negara lain. Apalagi pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lama menunjukkan data cadangan tidak tersedia. Pusat data nasional merupakan objek vital negara yang tidak boleh bocor atau mengalami kendala. Nah ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan. Yang mungkin ini versinya, porsinya untuk Pak Menteri ya begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, di ini. Tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mau dengan hormat Pak, dengan hormat, terutama BSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada dua, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSN. Ya ini objek vital nasional. Jika gangguan pusat data nasional tidak segera diatasi, dampak buruk akan menyebar sangat luas. Karena banyak kementerian dan lembaga menempatkan penyimpanan data di fasilitas itu. Maka tak seharusnya pemerintah saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Harus ada pihak yang bertanggung jawab hingga persoalan ini dapat terselesaikan. Ini penanganan seperti apa, kenapa bisa terjadi, dan pertanggung jawaban dari Kominfo itu bagaimana. Karena kan PDN itu adalah salah satu proyek mercusuarnya Presiden, yang amat dibanggakan oleh Presiden. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini. Berulang kali data itu bocor terus-menerus. Bagaimana koordinasi antara BSN dengan Kominfo itu seperti apa. Jangan ada salahnya, saling melempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Tapi begitu ada permasalahan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Dan yang jadi korban adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang tercorek namanya adalah Presiden Jokowi. Pengamat Kamanan Siber, Alfon Santu Jaya, menegaskan pemerintah harus tegas terhadap pihak yang mengelola data. Tindakan tegas harus diberikan agar pengelola disiplin dalam pengelolaan data negara. Data BSN tahun 2023 menyebutkan serangan siber ke Indonesia terjadi jutaan kali. Dan banyak jutaan data bocor. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan